Pemirsa korban pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Oknum ASN Provinsi Jambi mengalami trauma mendalam. Kini pihak kepolisian daerah Jambi melakukan pendampikan terhadap korban, guna memulihkan pesikis korban. Berawal dari meminta petunjuk arah ke tempat biliar dengan harga murah, hingga berujung aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum ASN Provinsi Jambi, berinisial R, 39 tahun terhadap korban yang berusia 13 tahun. Mirisnya, tersangka yang berjenis kelamin laki-laki itu memilih korban secara acak dengan jenis kelamin yang sama. Wadi Resklima Polda Jambi AKPP Imam Rahman menyampaikan, sebelum melakukan aksinya, tersangka memperlihatkan video portal kepada korban. Saat menjalankan aksinya, tersangka tidak melakukan kekerasan, melainkan melakukan pemaksaan terhadap korban. Pasca kejadian tersebut, kondisi korban saat ini mengalami trauma akibat pelecehan yang dilakukan oleh Oknum ASN Provinsi Jambi tersebut. Pihak kepolisian daerah Jambi saat ini tetap melakukan pendampingan kepada korban agar pesikis dari korban cepat pulih. Rancang seksual, korban disuruh melihat salah satu adegan di video. Ada kekerasan, Pak, pada sampai waktu pelaku melaksa itu? Ada kekerasan saja? Oh, tidak ada. Jadi tidak ada unsur kekerasan di situ. Pasal yang dikenakan apa? Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang nomor 35 tentang perubahan perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak spekma diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perundang-Undang nomor 23 tahun 2002. Kurang lebih nanti disangkakan atau pasal yang disiratkan kurang lebih 16, kurang lebih 15 tahun penjara. Itu kondisi korbannya, Pak? Status pelaku sekarang punya keluarga atau? Status pelaku yaitu tidak punya keluarga alias masih bisa. Kondisi korban, Pak? Kondisi korban dalam saat ini masih trauma. Masih kita lakukan berdampingan supaya fisikisnya cepat. Harry Zulkifli, Jek TV, Melaporkan.